Shalom Bapak Ibu Saudara Kita masuk tema yang baru Yaitu Terobosan Breakthrough Ini Tidak banyak isilah ini Muncul di dalam Alkitab Kita lihat dulu Dalam perjanjian lama Ini isilah Ibraninya Parat Ata kerja Itu breakthrough, menerobos-terobos Menerobos ya kerja Nah Kita lihat dulu Dua contoh ini, contoh Peres Yang pertama Yang kedua Daud Mari kita melihat di kejadian 38 ayat 29 Ini Peres Ini anaknya Tamar Anaknya Yehuda dari Tamar Menantunya itu Jadi Ceritanya begini Waktu memelahirkan si Tamar ini Ternyata ada Anak Kembar Kembar Yang satu Dinamakan Jerah ini Dia keluar dulu tangannya Lucu juga Keluar dulu tangannya Langsung dipegang Sama bidan Diikat Diikat Dengan benang Kirimiji Kirimiji Ya diikat ya Karena dia keluar Baru tangannya Ini bidan langsung bilang Ang tangkat Ini diikat Inilah dia Yang sulung Katanya Karena Dalam Hukum Yahweh ini ada Hak kesulungan itu Yang itu yang dikejar Sama si Jakob Ya Ketika esal Punya hak kesulungan Karena Sulung yang sulung itu Dapat dua bagian Double porsi ya Warisan Dapat dua bagian Nah itu yang dikejar Jakob Dengan cara Ya menipu juga sedikit Nah Ini Aturannya si Jerah ini Yang dapat itu Hak kesulungan itu Karena dia Dalam tangannya keluar Hanya belum semua Badannya Nah Tapi tiba-tiba Nah Ayat 29 ini Pasal 38 ini Kejadian Tiba-tiba Anak itu Si Jerah Tarik lagi Tangannya Ya Ini Saya baca ya Ayat 29 Ketika anak itu Masuk Jerah Menarik tangannya Kembali Keluarlah Sedaranya laki-laki Ya Dan bidan itu Berkata Alangkah kuatnya Engkau menembus Keluar Ini dia Peres Peres itu artinya Breakthrough Jadi dia Menembus keluar Maka anak itu Dinamai Peres Jadi si Peres ini Aturannya Ya Menurut bidan itu Bukan dia Sulung Anak sulung Anak sulung Bukan Harusnya Si Jerah ini Tapi Begitu Jerah sedikit Tarik Tangannya Masuk lagi Kedalam rahim itu Biar Keluar Langsung Si Peres Senangkan Namanya Dia dekat Dengan istilah Ibrahim Paras Kata kerja Menerobos Dan memang Peres ini Akhirnya Dia lebih terkenal Daripada Apa Jerah itu Kalau kita Lihat dalam Ruth Pasal 4 Ayat 12 Itu nama Peres disebut Disitu Ya Coba dulu kita Lihat sebentar Ruth Ya Ruth Pasal 4 Ayat 12 Ya Pasal 4 Ayat 12 Disini Dibilang begini Pasal 4 Ayat 12 Keturunanmu Ini Dia bicara Soal si Apa ya Keturunan Apa yang Lewat Lewat Di bawah sini Keturunanmu Kiranya Menjadi Seperti Keturunan Peres Yang Dilahirkan Tamar Bagi Jehuda Kenapa Keturunan Peres Karena Keturunan Peres Itu Ebak Coba dulu kita Lihat Nehemiah 11 Ayat 6 Ya Saya baca ini ya Nehemiah 11 Ayat 6 Waktu pulang Dari Babel itu Dibilang disini Semua Bani Peres Yang tinggal Di Jerusalem Berjumlah 468 Orang Yang Gagah Perkasa Jadi Ciperes Ini Keturunannya Kecerunannya Hebat Karena Karena Dia Menerobos Ini Nanti Kita akan Pelajar Kenapa Dia Apa Yang Menyebabkan Dia Atau Orang-orang Seperti Apa Yang Di dalam Orang itu Ada Terobosan Kira-kira Begitulah Nanti kita Belajar Ini Pelan-pelan Kemudian Kita lihat Contoh Daud Dari Dua Samuel Pasal 5 Ayat 20 Begini Ini Waktu Daud Memukul Kalah Orang Filistin Ayat 20 Lalu Datanglah Daud Di Baal Perasim Dan Memukul Mereka Kalah Disana Berkatalah Yang Tuhan Telah Menerobos Musuhku Di depanku Seperti Air Menerobos Disini Daud Mengakui Atau melihat Dia bahwa Sebenarnya Tuhan lah Yang telah Menerobos Musuhku Di depanku Seperti Air Menerobos Jadi Perbuatan Menerobos Itu Adalah Perbuatan Tuhan Ini yang Yakui Daud Ketika Dia Menang Terhadap Orang Filistin Ya Nah Istilah Menerobos Ini Di dalam Perjanjian Baru Itu Tidak Ada Istilah Yang Mirip Seperti Ini Padanannya Tapi Konsepnya Konsepnya Ada Jadi Bedain ya Istilah Dengan Konsep Kalau Istilah Itu Misalnya Teritunggal Itu Istilah Nggak Ada Di Alkitab Teritunggal Itu Nggak Ada Istilah Itu Tapi Konsep Teritunggal Tiga Dalam Satu Atau Satu Dalam Tiga Itu Ada Ya Banyak Sekali Ya Jadi Kita Kita Tidak Bicara Istilah Kita Bicara Konsep Menerobos Itu Ya Tapi Saya ulangi Itu Istilah Tertunggal Itu Dikenakan Kepada Elohim Kan Saya Lebih Senang Menggunakan Istilah Keluarga Itu Juga Keluarga Itu Bapak Ibu Anak Tapi Satu Satu Keluarga Saya Lebih Senang Maka Istilah Keluarga Karena Istilah Keluarga Ada Di Dalam Alkitab Konsepnya Juga Tentu Ada Nah Jadi Tapi Bukan Salah Kalau Orang Mau Pakai Istilah Tertunggal Silahkan Silahkan Itu Istilah Yang Penting Kita Penjelas Konsepnya Paham Apa Dimaksud Istilah Itu Kita Ingin Mengerti Apa Yang Dimaksud Dengan Istilah Menerobos Itu Yang Jelas Dari Kasih Daud Kita Tahu Bahwa Itu Perbuatan Tuhan Menerobos Itu Ada lagi Satu Tawarik Empat Ayat Sebelah Kita Baca Dulu Satu Tawarik Empat Ayat Sebelah Ini Soal Menerobos Itu Ayat Sebelah Satu Tawarik Empat Belah Satu Tawarik Empat Belah Ayat Sebelah Coba Dulu Kita Lihat Dini Lalu Majulah Ia Ke Baal Ferasim Dan Daud Memukul Daud Memukul Kalah Memukul Mereka Kalah Di sana Berkatalah Daud Allah Telah Menerobos Musuhku Jadi Tuhan Yang Menerobos Musuhnya Daud Itu Dengan Perantaraanku Tapi Dengan Perantaraan Daud Seperti Air Menerobos Jadi Menerobos Itu Konsepnya Dari contoh Ini Kita Lihat Itu Tuhan Yang Menerobos Breakthrough Itu Tuhan Perbuatan Tuhan Tapi Melalui Perantaraan Ambanya Daud Akibatnya Apa Akibatnya Kalah Musuh Itu Musuh Daud Kalah Akibat Tuhan Menerobos Melalui Daud Kita Pihak Pemahaman Pemahaman Ini Kemudian Kita Kembali Isilah Dalam Perjanjian Baru Ini Lebih Nggak Ada Isilah Yang Berpadanan Dengan Isilah Paraks Ini Berani Jadi Kita Melihat Konsepnya Yaitu Yang Dikatakan Di 2 Korintus 4 Ayat 6 Coba kita Baca 2 Korintus 4 Ya Ayat 6 Ini Konsep Ya Bukan Isilah Konsep Menerobos Konsep Terobosan Ya 2 Korintus 4 Ayat Yang Ke 6 Nah Ini Ya Sebab Allah telah Berfirman Ini Firman Ini Perkatan Tuhan Dari Dalam Gelap Akan Terbit Terang Ya Juga Yang Membuat Terangnya Bercahaya Di dalam Hati Kita Ya Jadi Habis Gelap Terbit Terang Itu juga Terobosan Konsepnya Tadinya Gelap Kayaknya Gak ada Harapan Datang Terang Itu Nah Ini Firman Tuhan Perkatan Tuhan Selalu Kalau Dibilang Habis Gelap Pasti Datang Terobosan Itu Ada Satu Kepastian Ya Ada Satu Kepastian Bagi Ini Orang Tentu Bagi Orang Percaya Disini Dibilang Dari Ya Juga Yang Membuat Terangnya Bercahaya Di Dalam Hati Kita Supaya Kita Beroleh Terang Dari Pengetahuan Tentang Kemuliaan Allah Yang Nampak Pera Wajah Kristus Disini Dibilang Terobosan Itu Tujuannya Atau Supaya Akibatnya Agar Kita Beroleh Terang Dari Pengetahuan Tentang Kemuliaan Elohim Jadi Ini Terobosan Disini Bersifat Spiritual Kalau Yang Tadi Kan Daud Ya Tuhan Menerobos Sedemikian Menggunakan Daud Musuh Kalah Musuh Jasmani Orang Polistin Kasus Peres Begitu Juga Dia Dapat Hak Keselungan Gara Gara Dia Menerobos Itu Dan Akibatnya Kecurunan Dia Lebih Lebih Hebat Daripada Kecurunan Jera Tapi Dalam Firman Tuhan Habis Gelat Terang Ini Menerobos Juga Tapi Secara Spiritual Karena Efeknya Kita Jadi Mengenal Atau Beroleh Terang Dari Pengetahuan Tentang Kemuliaan Elohim Ya Nah Kita Akan Membahas Soal Konsep Ini Konsep Terobosan Ya Di dalam Alkitab Ini Dari Kejadian Sampai Wahyu Selalu Begitu Ya Kalau Kita Belajarin Ini Jadi Ini Bersiri Juga Nah Kalau Kita Sudah Tahu Bahwa Alkitab Ini Istilah 2 Timotius 2 Ayat 15 Itu Orto Tomeo Atau Kali Itu Hanya Muncul Dalam Perjanjian Baru Tapi Sangat Penting Istilahnya Itu Cut Straight Itu Terjemahan Letter Luck Daripada Istilah Yunani Orto Tomeo Cut Straight Potong Lurus Itu Maksudnya Tapi Bukan Potong Lurus Artinya Rightly Dividing The Word Of The Truth Kebenaran Dalam Alkitab Ini Harus Dipilah Pilah Harus Dipilah Pilah Kalau Tidak Diaduk Aduk Maka Kacau Dia Nanti Nah Bagaimana Memilahnya Memilahnya Itu Pakai Alkitab Itu Bilang 1 Korintus 1 4 Oikonomia Istilahnya Pengaturan Elohim Atau Yang Diterjemahkan Oikonomia Itu Yang Sudah Kita Bahas Terlalu Ekonomi Dispensasi Administrasi Management Ya Suwetship Itu Semuanya Masuk Dalam Pemahaman Oikonomia Ya Ekonomi Juga Nah Kita Sudah Bahas Bahwa Oikonomia Itu Juga Selain Dia Ada Mesegenya Pesannya Itu Ada Juga Bisa Dipercayakan Kepada Mbak Tuhan Oikonomia Ada Juga Periodonya Nah Periodonya Ini Kena Tepat Ini Rightly Di Widing Periodonya Ini Adam Ini No Ini Abraham Nanti Ada Musa Karena Begini Dalam Setiap Dalam Akhir Periodo Itu Terjadi Kancuran Yang Akhirnya Timbul Terobosan Jadi Contoh Di Punta Cedang Ya Ya kan Jalan Itu Terus Terjadi Kain Tampur Begitu Jahat Manusia Di depan Tuhan Dan Tuhan Mau Menghapuskannya Nah Nuh Itu Nuh Itu Melakukan Pelayanan Terobosan Karena Ketika Itu Bahkan Dia Menyesal Menjadikan Manusia Bukan Menyesal Kita Manusia Menyesal Tuhan Menyesal Dengan Kecurunan Adam Yang Sudah Begitu Rusak Begitu Gelap Tapi Tiba-tiba Habis Gelap Terbiterang Oleh Apa Oleh Ministrinya Nuh Ketika Nuh Melakukan Ministri Mah Ministrinya Penghakiman Menghapus Yang Lama Muncul Lagi Yang Baru Yang Dengan Lapan Orang Itu Ya Nuh Dengan Ministrinya Tiga Nanyera Ministrinya Jadi Nuh Itu Pelayanannya Pelayanan Terobosan Ya Oke Kemudian Disenasi Nuh Nuh Terus Kita Tahu Semuanya Terus Ada Ham Dikutuk Akhirnya Dia Punya Anak Punya Cucu Ham Ham Kusi Nimrod Nimrod Dia Bangun Menara Bangun Kerajaan Sendiri Untuk Cari Nama Bagi Diri Sendiri Berontak Kebara Tuhan Itu Nama Nimrod Dan Akhirnya Manusia Dihancurkan Oleh Tuhan Karena Tuhan Dijanji Tidak Pakai Erbaya Dia Pakai Dengan Bahasanya Dikacaukan Pecahlah Kerajaan Nimrod Itu Menjadi Banyak Kerajaan Dan Masing-masing Punya Bahasanya Punya Budaya Tentunya Punya Ilahnya Tuhannya Karena Memang Dasarnya Nimrod Bangun Kerajaan Tuh Mau cari Nama Bagi Dirinya Bukan Memulihakan Tuhan Jadi Pecahannya Ya Sama Juga Enggak Memulihakan Tuhan Juga Nah Itu Udah Gelap Banget Itu Keadaan Manusia Peturunan Nuh Itu Gelap Sekali Karena Tidak 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 Mengulihakan Nama Tuhan Tari Nama Sendiri Dalam Kegelaman Itulah Tuhan Maka Terobosan Lagi Selalu Tuhan Yang bikin Terobosan Hanya Dia Melalui Abraham Dari Urkas Semuanya Tera Yang masih Menyembah Dewa Bulan Jadi Habis Gelap Keturunan Nuh Itu Gelap Terbit Terang Melalui Abraham Nah Kemudian Abraham Itu Berjalan Abraham Isra Jakob Ceritanya Kita tahu Akhirnya Orang Isra Di Perbudah Di Mesir Ini Gelap Lagi Jadi Selalu Habis Ujung Dispensas Itu Biasanya Bukan Biasanya Memang Seperti Kejadian Berulang Gelap Lagi Israel Menjerit Dia Di Perbudakan 430 Tahun Di Mesir Diperbudak Oleh Firaun Itu Matpilihan Tuhan Israel Kemudian Datang Lagi Terobosan Oleh Siapa Oleh Musa Dengan Dia Diutus Dan Bawa Keluar Kita Tahu Ceritanya Itu Kan Jadi Musa Ini Jadi Dari Dispensasi Adam Terobosannya Itu No Tapi Dispensasi No Terobosannya Itu Abraham Dispensasi Abraham Ini Israel Mesir Di Perbudak Terobosannya Musa Nanti Dispensasi Musa Ini Jatuh Lagi Kita Tahu Ceritanya Israel Itu Musa Jatuh Ya Memang Israel Sebenarnya Di Gunung Sinai Itu Nyembah Berhala Kejatuhan Israel Itu Ada Dua Gara-gara Nyembah Berhala Dan Minta Raja Akhirnya Kerajanya Pecah Akhirnya Karena Raja Ini Banyak Yang Nakal Yang Baik Ada Yang Baik Tentu Daud Terlaku Hiskia Yosia Dan Sebagainya Akhirnya Dibuang Kebarel Yang Kerajaan Utara Itu Dibuang Tahun 722 Sebelum Masehi Dibuang Kasur Dan Tidak Balik 10 Suku Itu Maka Ada 10 Suku Ilang Kemudian Kerajaan Selatan Yehuda Itu Dibuang Tahun 586 Sebelum Masehi Itu Kebabel Nah Dia Itu Balik Nah Itulah Disitu Waktu Dia Balik Yang Adalah Boleh Kita Bilang Terobosan Oleh Jerubabel Oleh Nehemiah Dan Oleh Esra Tapi Tidak Lama Kemudian Ada Mas Sebelum Yesus Datang Dan Jone Sebatis Ini Udah Merosot Juga Kita Tau Zaman Makabeus Itu Judas Makabeus Disitulah Zaman Itu Muncul Ahli Taurat Orang Parisi Saduki Apa semuanya Esens Ini Mereka ini Berebut Posisi Ada Mikir Duit Dan Jabatan Karena Orang Parisi Ahli Taurat Dibilang Hambang Amon Di Injil Lukas Jabatannya Berebut Berebut Ceritanya Kalau Sejarah 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 Dari Mulai Matatias Punya Anak Ada Berapa Empat Atau Lima Terus Itu Berebut Jabatan Itu Semuanya Nah Waktu Udah Gelap Sejarah Israel Itu Memang Sempat Bebas Sempat Bebas Tapi Saya itu Orang Roma Berkuasa Memperbudak Lagi Ketika Itulah Habis Gelap Zaman Musa Sempat Ada Terobosan Ketika Pulang Dari Babel Tapi Turun Lagi Itu Takanglah Terang Yang Sesungguhnya Itulah Yesus Tentu Di dahulu Johan Sumbaktis Habis Gelap Terbit Terang Inilah Dia Terang Sesungguhnya Yesus Ya Ketika Yesus Itu Ya Kan Tentu Dia Masih Bangkit Exorga Lahirlah Gereja Nah Gereja Ini Tuga Jatuh Sama Lagi Oleh Ajaran Bilel Nikolaus Israel Guru Pasu Itu Banyak Saya Banyak Bicara Kejatuhan Gereja Ribuan Denominasi Sekarang Ini Terus Nanti Ada Lagi Terobosan Ketika Kedatangan Tuhan Itulah Dia Yang Dibilang Di Roma Pasal Lapan The Manifestation Of The Sons Of God Manifestasi Putra Putra Elohim Yang Akan Memperbaskan Ciptaan Kerajaan 1000 tahun Kampil Di Muka Bumi Kemudian Jatuh Lagi Karena Iblis Dilekaskan Dulu Sedikit Disitu Ya Barulah Masuk Satu Ministry Atau Suatu Dispensasi Yang disebut Dispensasi Kegenapan Waktu Yang ketujuh Dimana Pada akhirnya Melalui Ministry Daripada Jerusalem Baru Mampilai Itu Mampilai Dari Pada Pembang Akhirnya Tidak Lagi Mau Berakhiran Tidak Gakal Lagi Itu Makanya Dispensasi Disebut The Age Of The Ages Zaman Di atas Segala Zaman Yang ketujuh Adam Nuh Abraham Ketiga Musa Kempat Baru Yesus Itu Gereja Pemenang Kelima Baru Yang keenam Kerajaan Seribu Tahun Yang ketujuh Inilah The age Of The ages Zaman Di antara Segala Zaman Dimana Segala Sesuatu Akan Ditaklukan Kristus Menjadi Kepala Dijadikan Satu Lutut Berterut Lidah Mengaku Yesus Adalah Tuhan Tapi Yang kita Mempelajari Hari ini Adalah Terobosan Terobosannya Itu Habis Gelar Terbit Terang Sekali lagi Kesimpulan Kita Apa Kesimpulan Terobosan Itu Selalu Terjadi Karena Ya Ada Kejatuhan Itu Dalam Dispensasi Selalu Ujung Kejatuhan Ya Tapi Disitulah Tuhan Melakukan Terobosan Tuhan Yang Melakukan Terobosan Itu Tapi Dia Menggunakan Hamba Yang Dipilih Ini Kesimpulannya Terobosan Datangnya Selalu Dari Tuhan Kenapa Datang Terobosan Karena Ada Kejatuhan Ya Dalam Dispensasi Ujungnya Itu Kejatuhan Disitu Terobosan Melalui Hamba Terobosan 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 Jasmani Kasus Peres Peres Dengan Daud Musuhnya Juga Musuh Jasmani Peres Berkat Jasmani Keturunannya Luar Biasa Tapi Dalam Perjadian Baru Habis Gelap Terbita Terang Terang Kemuliaan Elohim Spiritual Nanti Sementara Kita Belajar Merambah Dari Alkitab Jabez Terobosan Terobosan Yang bukan Cuman Dalam Dispensasi Itu Kita akan Bicara Dalam Dispensasi Ini Tapi Yang Terobosan Pribadi Tuga Ada Orang Yang hidupnya Pribadi Terobosan Terobosan Yonatan Juga Melakukan Terobosan Waktu Saul Semuanya Pada Santai Dia Maju Dengan Bujang Melakukan Terobosan Kemenangan Daud Terobosan Cuma Cuma Boli Orang Israel Ketakutan Dihina Dia Maju Nah Gitu Ya Dalam Perjadian Baru Ada Rasul Johan Terobosan Juga Nantilah Kita Lihat Nah Oke lah Tukup dulu lah Yang penting Kesimpulannya Terobosan Selalu Berasal dari Tuhan Dan Tuhan Pake Amba-ambanya Kenapa Terjadi Terobosan Karena Ada Kejatuhan Begituan Haleluya Amin